Intro Guna memperlancar arus mudi Polres, Gresik Jawa Timur mengerahkan drone untuk memantau titik-titik kepadatan. Ya, pantauan udara tanpa awak pesawat ini dianggap efektif memberikan rekomendasi jalur alternatif, buka tutup jalur maupun rekaya selalu lintas lainnya yang mendukung kelancaran arus mudi. Salah satu titik yang mendapat pantauan drone adalah kawasan duduk sampean Gresik. Kawasan ini merupakan salah satu kawasan padat di jalur Pantura, karena terdapat penyempitan jalur serta lintasan kereta api dengan 58 kereta yang melintas setiap harinya. Dari hasil pencitraan kamera, bisa langsung memberikan rekomendasi pengaturan lalu lintas, lebih-lebih bila ambang batas kemacetan maksimal 1 km terlampaui. Apabila terpantau dari drone, kita langsung laksanakan skenario yang sudah kita siapkan. Skenario yang kita siapkan, kita lihat arus kalau seandainya dari timur padat, kita prioritaskan dari timur, kita kontraflow. Kemudian kalau seandainya dari barat yang padat, begitu juga sebaliknya. Untuk teknis operasionalnya, Polres Gresik menggandeng komunitas drone. Belasan drone pun dikerahkan di seluruh titik kepadatan di Gresik. Program ini akan terus dilakukan mulai 30 Juni hingga 17 Juli 2016. Para pemudik bisa memantau hasilnya secara online di media sosial Instagram dan Facebook dengan akun Sat Lantas Res Gresik dan diupdate setiap 30 menit. Wida Subianto, Gresik.